Imam Al-Ghazali hidup setelah masanya Imam Al-Haddad. Nisyayah Al-Imam Al-Ghazali beliau yang akan mengutip daripada kitab-kitabnya Imam Al-Haddad. Seandainya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali hadir zamannya Imam Al-Haddad. Nisyayah beliau akan berguru dan menimba ilmu dari Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Seandainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sudah mendengarkan cuplikan video bersama seorang kabib. Ini kabib ini sangat terkenal. Sangat terkenal. Dan si kabib ini, kalau menurut kami ya, Tidak berulah. Andai Imam Al-Ghazali hidup setelahnya Imam Abdullah Al-Haddad, Nisyayah Imam Al-Ghazali akan berguru kepada Abdullah Al-Haddad. Seandainya Imam Al-Ghazali hidup semasa dengan Imam Abdullah Al-Haddad, maka dia akan berguru atau menukil makulahnya Abdullah Al-Haddad. Seandainya, ini bahasa seandainya, yang namanya seandainya itu kan tidak bisa dijadikan patokan. Seumpama kita terus suri. Ini salah satu strategi Bani Pak Alwi. Apa strateginya? Supaya diakui, supaya suhroh wal istifatuh. Kalau menurut analisa kami seperti itu. Mereka selalu mengunggulkan golongan mereka sendiri. Seperti contoh, munculnya Fakih Muqoddam yang Mi'rod 70 kali itu loh. Itu sama saja mengalahkan baginda Nabi Muhammad SAW yang Mi'rodnya itu cuma satu kali. Terus, Fakih Muqoddam juga mengalahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jelani. Fakih Muqoddam juga dalam ceritanya, dunginya Bani itu mengalahkan Mazahib Al-Arba'ah, yang mana Mazahib Al-Arba'ah ini adalah Mujtahid Mutlah. Suatu ketika Bani Ba'alwi bilang bahwa Fakih Muqoddam adalah Mujtahid Mutlah. Suatu ketika, Ba'alwi juga bilang, oke, Syekh Abdul Qadir Al-Jelani di dunia terkenal. Tapi ingat, di akhirat itu lebih berkenal Fakih Muqoddam. Lagi-lagi, mereka selalu mengunggulkan golongan mereka sendiri. Ya seperti cuplikan video di atas, bagaimana seorang kabib yang sangat familiar dan terkenal ini. Penampilannya oke, cool, calm, selalu pakai gamis, sorbanan, meyakinkan. Selalu dicium tangannya, ya dibuja-buja selalu. Seandainya, seakan-akan Imam Abdullah Al-Haddad ini levelnya itu di atas Imam Al-Huzali. Dan kita sebagai kaum muslimin tentunya tidak asing dengan Khudjatul Islam, Imam Al-Huzali. Karangan beliau itu sangat banyak. salah satu karangan beliau yang terkenal adalah Kitab Ihyak Ngulmuddin yang terdiri dari Empat Jus. Sampai ada Kiai yang ngendiko Malla ihya'a falahayata barang siapa yang belum ngaji ihya'a maka belum sempurna hidupnya. Sampai seperti itu, saking terkenalnya. Nah ini loh, narasi-narasi yang dibangun oleh Bani Pak Alwi ini adalah narasi-narasi Ndabul. Ya wajar dong, seumpama teman-teman kami mengatakan Bani Pak Alwi ini ya kaum Ndabul, Ndabulowi. Kalau nggak Ndabul, kalau nggak Ndabus, ya mungkin nggak suhrah wal istifatuh. Dan suhrah wal istifatuhnya mereka itu kalau menurut analisa kami ya karena dikondisikan. Terlebih hari ini karena masifnya mereka di jagat media sosial saja. Sehingga suhrah wal istifatuhnya itu cepat menyebabkan. Nah ini menjadi perhatian seharusnya buat kita semua. Mereka selalu mengunggulkan golongan mereka. Semuanya levelnya itu di bawah mereka. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad Salam kalau kita cermati levelnya itu di bawah fakih Muqqadam. Syekh Abdul Qadir Ajel ini Muka Kanjeng Nabi saja kalah. Apalagi Syekh Abdul Qadir Ajel ini juga kalah levelnya. Nah ini ada narasi lagi bahwa Imam Al-Huzali itu levelnya itu Di bawahnya Habib Abdullah Al-Haddad Seandainya, bahasanya pinter Seandainya, seandainya Imam Al-Ghazali hidup Sehabis masanya Habib Abdullah Al-Haddad Maka Imam Al-Ghazali akan menukil makolah-makolah Atau kitab-kitab dari Abdullah Al-Haddad Seandainya, Imam Al-Ghazali Seandainya lagi Hidup sezaman dengan Abdullah Al-Haddad Maka akan berguru kepada Abdullah Al-Haddad Kenapa tidak dikatakan Imam Al-Ghazali berguru kepada Abdullah Al-Haddad Kenapa tidak dikatakan Imam Al-Ghazali muridnya Abdullah Al-Haddad Kenapa tidak dikatakan Semua kitab karangannya Imam Al-Ghazali itu Nukil dari kitabnya Abdullah Al-Haddad Biar cepat terkenal Kan selesai loh Biar cepat viral gitu loh Sebagaimana Pak Demuhter kemarin itu Pasol Mbah Soleh Panggul yang mengatakan Imam Madhab itu tidak pernah Membatalkan masa Bali Aduh Ini memang bodoh Atau betul-betul bodoh Atau ya Memang seperti itu Kalau dikatakan pintar Tapi Ya seperti itulah Bagaimana mungkin Orang yang hidup Tempo dulu Ratusan tahun Mengisbat Nasab yang Orang baru lahir Aduh Atau membatalkan Ini tidak Mengkenalkan Belum ada Belum Dibatalkan dari mana Diisbat dari mana Kan Lucu ini Kelihatannya Kayak iya ya Suaranya kencang Sudah kenceng Keras suaranya Salah lagi Nah ini loh Ini yang terjadi Kepada kaum Dogolongi Ini kan Ini seharusnya Menjadi Perhatian Buat kita semua Para muhibin terlebih Ini Coba lah Berpikir yang jernih Kalian itu Coba di Nina bubukkan Dicekoi Doktrin-doktrin yang Ya sampah lah Menurut kami Tidak mutu Duh Cuplikan video Di atas Kamu anggap Itu ceramah Bahasa apa itu Tidak ada Unsur ilmunya Barbar belas itu Cuma mengunggulkan Golongan mereka Saja Kalau kita Cermati Seandainya Seandainya Itu kan apa Seandainya Itu tamani Kalau Ya seperti Contoh Lait Tasyababu Yangudu Yauman Fa'ukbirahu Bima fa'alal musyibuh Orang yang berharap Seandainya Orang tua Berandai-andai Masa mudanya Kembali lagi Maka akan Menceritakan Bagaimana Nasib Atau keadaannya Orang yang Tua Seperti itu Tetapi Itulah Suatu hal yang Mustahil Dan hil yang Mustahil Yang namanya Seandainya itu Sulit terjadi Sesuatu yang Menyenangkan Tetapi Sulit Terjadinya Mohal terjadinya Nah ini Yang harus Menyadarkan Kita semua Mereka Selalu Mengunggulkan Tolongan Mereka Terus Mereka Selalu Bikin Narasi Mengalahkan Orang-orang Tempo dulu Imam Al-Huzali Dikalahkan Oleh Abdullah Al-Haddad Pakai Mukuddam Mengalahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Bahkan Kanjing Nabi Muhammad Juga Dikalahkan Ngerian Masih Kalian Ikuti Orang-orang Yang berperilaku Seperti ini Kita harus Berfikir Jernih Hari ini Terima kasih Tetap In carry Harga Mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh